Pemirsa fenomena kebut asap di alami kota Siak, Riau. Akibatnya aktivitas warga terganggu dengan jarak pandang hanya mencapai 1 km. Kebut asap nyaris menutupi jembatan Tengku Agung Sultanah Latipa yang menjadi ikon kota Siak dan berdiri di perairan Sungai Siak. Fenomena kebut asap kerap muncul di pagi dan sore hari serta menggilang terbau angin di malam hari. Kebut asap kali ini adalah imbas dari kebakeran lahan di sejumlah kebupaten di Riau dan mulai mengimbuti kota Siak sejak sepekan terakhir. Jarak pandang di dalam kota pun terbatas hanya mencapai 1 km. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Tapi sekarang memang hampir sudah berapa tahun kemarin ini ada juga asap, Pak. Ini sudah berapa lama asap di sini? Seminggu, Pak. Paling parahnya seminggu, ya? Iya, lah. Terus apa harapan kita, Pak, agar asap ini hilang, Pak? Sementara itu, upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indagiri, Hulu Riau terus dilakukan. Sejak 2 hari terakhir, Tim Manggal, Agni, dan Satgas Karhutlah terus berupaya memadamkan api namun terkendal dengan sulitnya sumber air, cuaca panas hingga angin kencang. Sekitar 30 personil berusaha untuk padamkan api di lahan seluas 10 hektare yang terbakar sejak tanggal 21 Agustus lalu. Kini, jumlah titik api terus meningkat. Pada Sabtu pagi, terdapat 272 titik panas di Riau. Datang dari Pusdatin Satgas Karhutlah, Provinsi Riau, luas lahan terbakar dari Januari hingga akhir Agustus ini mencapai 5.425 hektare. Polisi pun telah menetapkan 30 tersangka dalam kasus ini. Dari Pekanbaru Riau, kontributor INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Pekanbaru Riau Terima kasih telah menonton